Beberapa pengurus LPM, LPM itu lembaga bahsul masail pilih UDKI Dan kami melakukan wawancara bertanya Terutama terkait dengan keberangkatan Saudara Zainal Ma'arif ke Israel Maka kami pengurus BWIPO Dari jajaran syuria dan ikan kiriah melakukan rapat tadi Memutuskan bahwa Beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung Dalam keberangkatan anak NPO ke Israel Itu diberhentikan dari kepemurusan lembaga bahsul masail PWN KODKI Jakarta Yang diberhentikan adalah pertama Nama Mu'ti Ali Kusyairi Itu sebagai ketua LPM Yang kedua adalah Saudara Zainal Ma'arif Yang ikut berangkat langsung ke Israel Yang nomor tiga adalah Roland Gunawan Dan yang nomor empat adalah Sabri Salem Jadi empat orang ini diberhentikan dari Kepemurusan LPM PWN KODKI Jakarta Saya kira itu saya menyampaikan hasil rapat Antara jajaran syuria dan tampilian PWN KODKI Jakarta Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke izin penegasan saja Berarti kan itu hanya pengeluaran dari struktural jabatan saja Untuk tadi empat orang ini Artinya masih tetap bisa aktif di NU kalau begitu Ya sebagai warga NU PWN KODKI Tidak memperhentikan sebagai warga NU Tetap tetap mereka adalah warga NU Punya hak dan kewajiban Salah satunya punya hak untuk mengikuti kegiatan Tetapi dia atau mereka Sudah tidak lagi bagian daripada kepemurusan Ke LPM PWN KODKI Jakarta Jadi hak dan kewajibannya dia Sudah tidak sebagai pengurus ya Tapi sebagai warga NU ya Tetap dia punya hak dan kewajiban Yang harus dipenuhi Yang boleh dilakukan Itu apa alasannya yang kita lakukan? Alasannya karena memang Terutama Pak Zainal Ma'arif ya Pak Zainal Ma'arif itu secara langsung Menurut keberangkatan ke Israel Dan menemui persediaan Israel Itu yang menjadi alasan pokok untuk Zainal Ma'arif Kalau yang lain adalah karena secara organisasi melakukan kesalahan yaitu Mereka ini bergabung dalam organisasi yang namanya Rahim Rahim itu salah satunya adalah Memang pimpinannya Pak Bukyaji Terus ada nama lain Sati Saleh dan Pak Rolani Para Rahim itu organisasi yang untuk melobi hubungan dengan Bihak Israel Ya ada keterkaitan Ada keterkaitan komunikasi dengan pemberangkatan Ada komunikasi dengan Bihak Israel Tapi mungkin ini minta tanggapan ini Tadi kan dari Pak Zain bilang Kalau misalnya yang alasan mereka pergi ke sana itu Memang tujuannya untuk Penelitian Penelitian dan goals utamanya adalah untuk perdamaian Nah untuk kalau misalnya dihukum seperti ini Dari PWNU ngeliatnya bagaimana Pak? Misinya kan ngeliatnya baik ya Pak Ya saya memang Saya sampaikan bahwa Tidak semua yang Diyakini itu adalah baik adalah sebuah kebenaran Karena ini Kebenaran Secara umum mengatakan bahwa Sekarang ini Semua sepakat bahwa Apa yang dilakukan oleh Israel pada Palestina itu adalah sebuah Kejahatan Kemanusiaan Maka Apapun yang Dilakukan oleh teman-teman sana ini Justru bukan Substansinya Menurut pendapat kami semua Itu justru Mencoreng Nama baik NO maupun bangsa Indonesia Termasuk juga pas pemakaian logo LBM itu Pas kesana itu juga salah satu kecolongan gitu ya Pak? Ya Memasukkan Logo LBM ke linknya Rahim itu sebuah Kesalahan Dalam Keorganisasi Artinya Tidak pernah ada izin dulu Iya Tidak pernah izin Tidak pernah ada omong-omong Ya Dan Mereka pun siap untuk diberikan Sanksi Keorganisasi Saya kira ini kewajaran saja biasa Karena untuk menjaga maruah NU Menjaga maruah bangsa Kita berorganisasi ya Ada konsekuensinya Ketika melakukan kesalahan ya Ya Agak Ada sanksi itu biasa Tetapi Tidak 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 mostly